hai apa kabar semuanya salam jumpa di channel ku kali ini aku akan berbagi video tentang puding masih seputar puding-puding yang lagi viral gitu nah kali ini pudingnya berwarna ungu dicampur dengan putih yang berbentuk seperti buah naga ya yuk ikuti channel ku jangan lupa ya di subscribe channelnya yuk kita memulainya ini aku pakai nutrijel lainnya yang bungkus 200 gram ini aku campur SKM 1 bungkus ya atau susu kental manis berwarna protein kalau sudah pakai susu kita tidak perlu menggunakan gulanya lagi ya ini aku campur dengan indomil cair ya susu cair ya kita tambahkan sedikit air lagi ini untuk membentuk warna putihnya ya terserah momi mau dipakai warna putihnya terserah ya nah ini kita aduk sampai merata seperti ini sebelum kita panaskan ya atau kita rebus nah ini kita rebus ya kita panaskan sampai mendidih kita aduk sambil di aduk-aduk ya supaya tidak mengental separuh-separuh ya supaya tidak menggumpal yuk saya jangan lupa ya di komen dikritik boleh apa kurangannya jangan lupa juga like-nya dan subscribe-nya ya nah ini sudah mulai mengental seperti ini ya udah mulai nah ini kita kasih apa selasih ya yang sudah direndam untuk membentuk supaya jadi biji-biji seperti itu ya Bunda nah ini saya kasih selasih ya ini sambil di aduk-aduk lalu kita siapkan cetakan seperti ini kita akan beruang 6 bulat ini ukuran kecil ya nah sini kita isi semua cetakannya seperti ini ini lumayan jadi banyak juga ya Bunda ya bisa juga buat ide jualan atau buat semilang dirumah kalau kita lagi nonton tv ini atau sedang misang-misang ingin buat yang dingin-dingin gitu nah ini yang kedua kita siapkan water gel plane-nya sebungkus lagi sama seperti tadi yang ini kita tambah gula ya karena tadi kan udah pakai susu SKM kalau yang ini kita pakai gula ya dan satu bungkus untuk pewarna ungunya ini saya pakai nutrisari anggur absonasi yang penting warnanya ungu lalu kita kasih air kembali seperti ini kita aduk-aduk ya biar merata sebelum kita kukus eh kita rebus ya ini kita aduk-aduk dulu seperti ini seperti ini seperti aduk lalu kita panaskan dan sambil di aduk-aduk ya supaya tidak menggumpang ini setelah matang seperti ini kita angkat ya lalu kita siapkan cetakan yang kedua ya lalu kita isi tapi sedikit saja isinya ya seperempat dari cetakan saja kita isi semua ini ya sampai selesai semua terisi cetakannya ya nah kemudian ini yang warna putih tadi kita keluarkan dari cetakan lalu kita masukkan ke cetakan yang kedua ya nah seperti ini semua ya kita masukkan ke dalam cetakan ini kita isikan semuanya sampai selesai ya sampai selesai ya bunda lalu kita tambahkan lagi di atasnya untuk bakat ya supaya tempel ya lalu kita tambahkan lagi di atasnya semuanya semuanya kita isi tutupnya tiba-tiba tersebut temen 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 ya selesai lalu kita tes atau kita buat dinginkan dulu boleh ditaruh kulkas setelah dingin ini kita masukkan ke sini ke cetakan ketiga kita taruh di tempat ini lalu setelah itu kita belah pakai pisau seperti ini hati-hati ya untuk mengirisnya supaya tidak pecah supaya tidak hancur ini sangat cerah kita mau mengiris supaya hasilnya tidak hancur kalau sedikit saja bisa pecah bisa acak-acakkan seperti ini lakukan semua sampai selesai selamat menikmati 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 Terima kasih.